Mas Budiman, terlepas dari Anda politisi PDIP, Anda itu kan juga dulu aktivis. Apa sih yang dibutuhkan negara ini untuk sosok pemimpin? Pak Jokowi itu sosok progresif. Ide untuk kemajuan, sekaligus progresif populis. Populis itu metodologinya merakyat, kampanyenya merangkul, kegorong-gorong. Itu memang kebutuhan 2014. Karena waktu itu pemimpin yang digantikan kan sangat terlalu jauh, tinggi gitu ya, berjarak dari rakyat. Makanya ada istilah waktu itu Jokowi adalah kita. Itu slogan Jokowi adalah kita semangat populisme, tapi ide-idenya progresif. Dia ingin mengembalikan lagi kepercayaan rakyat pada pemimpin. Aku wong mulu, aku orang mulu, aku cah mulu. Kira-kira gitu ya. Dan orang suka itu ya, orang suka itu. Tapi ide progresif itu kan butuh pematangan dewasa. Populisme itu kan fase masa kanak-kanak. Ketika ide progresif itu sudah masuk akil balik, sudah masuk remaja. Ya harus dituliskan dari remaja kan, jangan cuma anak-anak. Progresif harus tetap dipertahankan. Tapi metodologinya enggak lagi metodologi populisme, tapi teknokrasi. Ilmu pengetahuan, pelembagaan politik, pelembagaan demokrasi, lebih sustainable, lebih berjangka panjang. Bukan sekedar pendekatan-pendekatan langsung, tapi bagaimana membangun sistem. Jadi, progresif teknokratik adalah, idenya sama, enggak berubah, tapi lebih pada membangun kelembagaan, bangun sistem. Karena itu artinya ide itu sudah melalami pematangan, pendewasaan ya. Agar negara itu jalan terus 5 Juni. 13 tahun yang perlu tantangan, kata Pak Jokowi. Kalau kaum progresif, tidak mengubah pendekatan menjadi teknokratis, hanya tetap populisme, orang akan bosen. Dulu 2014, lihat seorang calon pemimpin atau pemimpin gedong bayi itu wow banget. Masuk gorong-gorong itu wow banget. Hari ini, sudah enggak bisa. Karena yang dibutuhkan adalah pelembagaan. Ya kan, enggak ada wow efek lagi kan seperti dulu kan. Jika kaum progresif, naso-ras progresif gagal untuk menawarkan pendekatan yang baru, pelembagaan. Tapi masih, ya tadi itu makan mie ayam pinggir jalan, segala macam. Itu tidak akan ada wow efek. Kedua, menurut saya, Livi, di 2024, akan terjadi pertarungan narasi. Pertarungan narasi. Pertarungan narasi untuk kepemimpinan. Pertarungan ide, pertarungan dongeng. Dongeng ide, dongeng mimpi, dongeng ide, dongeng cita-cita. Kemampuan mendongengkan cita-cita Indonesia. Kenapa? Sepuluh tahun ini Pak Jokowi sudah mengajak rakyatnya kerja. Macul, ngaspal, bangun jembatan, bangun bendungan, apapun lah. Balapan, kira-kira kan. Itu kan, dan itu memang dibutuhkan bangsa ini. Orang setelah kerja 10 tahun, itu butuh masa di mana. Sebagian waktunya, nantinya, bukan sedang untuk kerja. Tapi untuk melakukan sesuatu yang enggak tampak, intangible. Didongengin, cerita, mencari makna atas apa yang dikerjakan. Nah, pemimpin-pemimpin ke depan ini adalah siapa yang bisa menawarkan narasi yang paling mencipta optimisme atas kerja-kerja Pak Jokowi. Nah, di situ, Pak Jokowi sadar. Satu bangsa itu enggak cukup hanya dikasih roti, tapi harus dikasih sirkus. Terima kasih.